Saudara-saudara, dalam ibadah perayaan Natal oleh Cardilles Family, kita akan renungkan satu ayat firman Tuhan menurut Roma 15, ayat 13. Roma pasal 15, ayat 13, demikianlah firman Tuhan, dan semoga ala sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan roh kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya berterima kasih kepada Tuhan pertama-tama, yang kedua kepada Panitia yang memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan bagi Cardilles Family. Saya mengenal baik beberapa orang, antara lain Pak Anies Kebalawoni, pernah sama-sama di GEMKI, Pak Max Penturi, Pak Rudi Penturi, ada beberapa lagi Pak Otis, itu mengenalnya karena aktivitas di GEMKI. Sekarang ini kita tersebar di berbagai tempat karena pekerjaan, karena keluarga, karena pelayanan. saya sendiri sudah tinggal di Jakarta baru kira-kira 31 tahun. Jadi belum terlalu lama. Tapi, gaya hidup, orang Maluku masih tetap. Kalau orang Ambon bilang, laki-laki itu mesti jadi laki-laki baik. Haleluya. Mama juga mesti jadi ibu-ibu yang baik. perayaan Natal tahun ini, di semua tempat, itu agak berbeda. Berbeda bukan sekedar karena kita online, bukan sekedar virtual. Juga berbeda bukan oleh karena kita memanfaatkan teknologi-teknologi yang lain. Tapi dia berbeda oleh karena kebiasaan-kebiasaan lama kita berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan handai tolan, pulang ke kampung, berkunjung ke kota, nyaris dibatalkan. Dan itu bisa menimbulkan kesedihan-kesedihan yang hebat. Kita juga mungkin dalam tahun 2020 ada saudara kita, anak-anak famili, anggota keluarga, tetangga, orang-orang yang kita cintai, meninggalkan kita dan tidak bisa bersama-sama merayakan peristiwa agung ini. Dulu ada semboyan yang hebat yang kita semua sudah tahu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang bersatu kita mati. Saya juga tidak tahu, mestinya ada lagu yang dilarang dinyanyikan, tapi Anies tampilkan itu. Hayamari berhimpun dan bersukaria, itu sebenarnya tidak boleh dinyanyikan. Karena itu anti-Covid itu. Hayamari berhimpun dan bersukaria. Jadi begitu banyak peristiwa, kalau dulu kita tidak kunjungi orang tua, dianggap anak-anak tidak hormat sama orang tua. Sekarang dilarang berkunjung. Dulu tidak bisa salaman di gereja, kita dianggap tidak sopan. Sekarang tidak boleh salaman. Tidak boleh cipika-cipiki. Bahkan ada yang tidak bisa kita kenal karena pakai masker. Ibu-ibu yang pakai lipstick, ya puji Tuhan bisa tampil di online. Tapi kalau di gereja, lipstiknya tidak laku, tidak kelihatan karena pakai masker. Jadi semua berubah. Sama dengan kardilis juga berubah, bukan? Waktu masih mahasiswa, belajar bersama, goncengan bersama, pacaran bersama, patungan bersama, sekarang sudah berubah karena kita bahkan mungkin ada yang sudah punya cucu. Gaya hidup-gaya hidup yang lama juga mengalami perubahan yang hebat. Kita enggak punya kesempat untuk menyesali semuanya. Tapi saya percaya satu hal yang pasti dan tidak pernah berubah. Firman Allah itu tidak pernah berubah. Kasih setia Allah tidak pernah berubah. Pemeliharaan Allah tidak pernah berubah. Banyak orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kapan pandemi ini berakhir, saya bilang yang tahu cuma Tuhan. Orang PBB pun tidak tahu. WHO pun tidak tahu. Apalagi politisi, lebih tidak tahu lagi. Para pendeta, tidak tahu. tetapi yang harus kita tahu. Kristus itu. Dia hadir. Setiap hari. Setiap saat. Allah tidak tertarik dengan pandemi yang kita hadapi. Allah tidak tertarik dengan situasi-situasi buruk yang kita alami. Allah tidak tertarik dengan Padanggurun yang kita hadapi. Tapi Allah tertarik dengan pribadimu, keluargamu, komunitasmu. Padanggurun macam apapun. Pandemi macam apapun. Tidak pernah menggeser kasih karunia Allah. Itulah pengharapan kita. Bahkan saya berdialog dengan beberapa orang. Mereka tanya, pandemi apa lagi yang akan melanda dunia? Saya beritahu, pandemi yang paling mengerikan di dunia, bukan PES. PES itu pernah 75 juta sampai 200 juta orang mati. Pada sekitar tahun 1800-an. pandemi terbesar di dunia bukan PES. Bukan Corona. Pandemi terbesar di dunia yang sangat mengerikan ialah orang hidup tanpa Kristus dan mati di luar Kristus. Itulah pandemi. Karena mati di luar Kristus. Itu tujuannya neraka. dan mestinya pandemi yang kita hadapi. Semua orang menghadapinya. Respons kita anak-anak Tuhan berbeda. Karena kita punya roh yang berbeda. Nah hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, Saudara-saudara, sahabat-sahabat, anak-anak Tuhan, kita coba renungkan pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ayat ini seringkali dipakai sebagai ucapan berkat. Semoga ala sumber pengharapan. Perhatikan sumber pengharapan kita bukan WHO, bukan PBB, bukan pemerintah, bukan pimpinan gereja. Sumber pengharapan kita adalah ala dalam Kristus Yesus. Itu mesti final. Tidak boleh bergeser. Kenapa, Saudara-saudaraku? Karena ala yang menciptakan dunia ini, ala waktu ciptakan dunia, ala tidak menyingkirkan gelap. Ala hanya memisahkan gelap dari terang. Dan kegelapan-kegelapan yang kita alami salah satunya pandemi ini. Disitulah terang dibutuhkan. Itulah pengharapan kita. Walaupun saya tahu banyak anak-anak Tuhan yang punya pengharapan yang berbeda-beda. Mungkin para ekonom punya pengharapan berbeda. Para politisi punya pengharapan berbeda. Ibu-ibu rumah tangga juga punya pengharapan yang berbeda. Anak-anak sekolah punya pengharapan berbeda. Para pendeta punya pengharapan berbeda-beda. Ada orang yang memanfaatkan pandemi untuk mendapatkan keuntungan material. Mengharapkan pandemi jangan berakhir supaya mereka punya kekuasaan semakin kuat. Ada orang berharap pandemi berakhir supaya teknologi-teknologi semakin booming. Macam-macam orang punya pengharapan. Tapi hari ini saya mau beritahu saudara-saudara Kristus yang kita sembah Allah dalam Kristus itulah sumber pengharapan satu-satunya. Dia memberi kekuatan ketika kita lemah. Dia memberi penghiburan ketika kita berduka. Dia hadir dalam setiap kesempatan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan tidak pernah mengabaikan kita. karena kita umatnya pilihannya anak-anak kesayangannya. Perhatikan ketika Israel keluar dari Mesir Allah bertanggung jawab. Dia pedihara mereka dengan tiang awan. Pada waktu siang awan itu melindungi mereka dari panas matahari. Dia beri tiang api untuk menyerangi perjalanan mereka di malam hari. ketika waktu mereka lapar mana turun dari sorga tidak perlu beli babengka beli roti bakat tidak usah colo sagu turun sendirinya. Daging burung puyuh turun. Air keluar dari batu karang. Bukankah itu pemeliharaan yang sempurna? Tapi kenapa banyak orang Israel gagal di Padanggurun? kenapa banyak orang Israel mati di Padanggurun? Karena mereka hanya fokus pada berkat dan tidak fokus pada sumber berkat. Ada satu cerita di satu tempat. Saya khutbah semangat ini karena ada dua orang yang hari ini hadir. Pak Rudy dan Pak Marcus Max Penturi. Karena Max ini orang politik jadi dia mesti banyak dengar firman. Kalau Rudy itu juga orang laut. Dia penjaga kapal itu. Jadi dong juga mesti dengar firman. Yang lain-lain ini dong sebiasa dengar firman. Yang ini kurang. Jadi mesti panjang. Ya betta ingatkan Pak Max ingat politisi memikirkan next periode. Tapi anak-anak Allah memikirkan next generation. Ciptakan generasi yang kuat. Bukan periode yang kuat. Gereja memikirkan next generation. Ada satu cerita di satu tempat. Saya tidak usah sebut nama. Kira-kira itu terjadi di Tanimbar di Semelaki. anak-anak dua ini dong pacaran hebat sekali. Laki-laki perempuan dong pacaran lima tahun. Sudah sangat akrab menjelang pernikahan. Eh nona jatuh cinta dengan laki-laki lain. Akhirnya dia kawin dengan laki-laki lain. dia pun patah semangat hilang harapan tidak mau ke gereja hampir tiga bulan. Lalu pendeta datang. Nyong setiga bulan ini ke gereja pendeta beta kecewa berat. Itu nona-nona banyak di gereja. Kenapa? Gara-gara dia putus asap hilang pengharapan. Dia bilang Pak Pendeta beta menyesal betul. Apa yang kau sesali? Anak itu bilang Pak Pendeta beta tidak sesali perjumpaan kami. Beta juga tidak sesali perpisahan kami. Yang beta menyesal itu cuma satu. Apa itu? Beta pun pengeluaran banyak sekali. Jadi coba dong hitung-hitung selama kardiles waktu masih di Ambon kuliah bersama sahap pun pengeluaran yang paling banyak yang kasih pengeluaran itu utang. dan Rasul Paulus berkata cara bayar utang ialah beritakan damai sejahtera Allah buat orang lain. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma aku berhutang aku berhutang kepada orang-orang terpelajar kita berhutang kepada guru-guru SD guru SMP guru SMA para dosen kita berhutang kita berhutang kepada orang tua-tua kita kita berhutang kepada komunitas kardiles kita berhutang kepada orang-orang yang pernah menolong kita untuk melanjutkan kuliah dan bekerja dan ayat 14 Roma 1 ayat 14 Rasul Paulus berkata untuk membayar hutang itu aku memberitakan injil sebagai kekuatan Allah jadi saudara-saudara yang sudah menyebar Pak Anies ada di Lampung Pak Rudi sudah pensiun tinggal di mana di Ambon Epotis ada di Ambon Pak Max itu di udara karena dong biasa terbang bolak-balik bayar hutang gak usah kasih uang buat guru-gurumu gak usah kasih uang buat dosen-dosenmu tapi beritakanlah injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya Beto waktu kuliah di Tanah Lapang kecil Beto juga dapat beasiswa pemberi beasiswanya seorang janda dari Belanda sampai hari ini saya gak tahu siapa namanya saya waktu berkunjung ke Belanda ke Amsterdam saya cari dia gak ketemu dia udah meninggal cari kuburannya pun gak ketemu tapi kemudian saya ingat rumah satu ayat kebelas aku berhutang kepada janda ini yang pernah mengisikan uang pensiunnya untuk membayar beasiswa saya waktu kuliah dan karena itu aku beritakan injil kerajaan Allah saudara berhutang kepada kardiles belajar bersama makan bersama patungan bersama naik motor bersama dan ketika anda menyebar karena pekerjaan menyebar karena pelayanan menyebar karena tempat tinggal mestinya damai sejahtera Allah injil kekuatan Allah menjadi pergerakan yang hebat untuk memberkati orang lain di tengah-tengah situasi yang tidak menentu itu jadi kita tidak menyesali pengeluaran kita tapi adalah investasiman kita untuk membangun kehidupan yang lebih baik orang di Israel waktu keluar dari Mesir itu 3 juta orang kalau baca kita baik-baik 3 juta orang keluar dari Mesir dan Tuhan hanya perlu satu tahun sorry maaf maaf ulangi Tuhan hanya perlu satu malam untuk mengeluarkan Israel dari Mesir tapi untuk mengeluarkan Mesir dari otaknya Israel dia butuh 40 tahun karena itu mesti ada progres perubahan-perubahan karakter yang kita hadapi biaya yang dihitung menurut seorang hamba Tuhan yang juga adalah mengerti ekonomi dia bilang begini setiap hari Tuhan mengeluarkan 3 triliun rupiah untuk kasih makan Israel di Padanggur 1 hari 3 triliun itu kalau pilkada itu berapa pilkada itu pemaksian 3 triliun belum tentu menang juga bayangkan bagaimana cara hitungnya oh anda hitung saja 3 juta orang itu satu bangsa Singapura 3 juta itu lebih dari penduduk di Maluku bagaimana cara menghitungnya oh tiang awan itu AC berapa watt tiang api itu pelen listrik satu bangsa air berapa galon roti coba ibu-ibu doang hitung kalau bikin roti bakar babeng kakak bikin apa roti apa itu terigu mentega vanili vanila kayu manis banyak sekali bumbu-bumbunya daging satu kilo berapa di Jakarta daging babi satu kilo sekarang 140 ribu kasih makan 3 juta orang apalagi di zaman kardiles masih kuliah itu satu orang satu kilo tanya Rudy sekarang sudah usia begini jamaah kembanya ingat doa bapak kami bilang makanan kami yang secukupnya ingat pautis makanan kami yang secukupnya itu doa bapak kami tapi kalau makan banyak itu doa bapak kami doa bapak kami makanan kami yang secukupnya dan beta belum pernah lihat ada orang mati kelaparan belum ada yang ada itu mati karena kekenyangan karena makan banyak kenyang asam murat kolesterol darat tinggi stroke dan mati itu karena makan banyak apalagi usia-usia kayak kata orang begini sudah lah kurangi makan-makannya kurangi yang enak-enaknya lain banyak membimbing anak-anak kita untuk punya pengharapan kepada Allah dalam Kristus mereka mereka punya pengalaman yang hebat ketika pandemi ini berlangsung mereka belajar dari pengalaman orang tua berespons dengan benar di tengah situasi yang tidak menentu dan mereka akan bertumbuh jadi anak-anak yang kuat karakternya mereka menjadi kardiles penakluk bukan hanya menaklukkan sebuah gunung tapi menaklukkan dirinya sendiri menaklukkan egonya sendiri menaklukkan keinginannya sendiri karena Kristus sendiri bersedia untuk menaklukkan dirinya bagi keselamatan kita itulah alasan kita membangun komunitas yang hebat itu pertama itu baru satu ada tiga poin ini dan ini selanjutnya aku berhenti dan kedua damai sejahtera itu agak berbeda dengan yang kita paham di perjanjian lama syalomalah perjanjian baru tapi saya mau gabungkan dua-duanya untuk menjelaskan bahwa damai sejahtera Allah itu menyapa manusia berjumpa dengan manusia secara nyata dia memilih jalan yang paling hina dia memilih Bethlehem dimulai dari kandungan seorang perempuan Allah meminjam kandungan wanita sekali lagi saya mau kasih tahu Allah pinjam kandungan wanita dia pakai kandungan wanita sebagai logistik penyelamatan buat dunia itu sebabnya pria-pria dengar jangan sembarangan dengan istrimu jangan sembarangan dengan wanita jangan sia-siakan mereka jangan kasari mereka jangan hina mereka karena kandungannya tidak lagi melahirkan Yesus tapi mereka melahirkan anak-anak ilahi yang menyelamatkan setiap generasi di zaman mereka generasi kita beda dengan generasi anak-anak kita generasi cucu kita juga berbeda dan setiap generasi ada problem yang mereka hadapi dan lahirlah generasi-generasi di setiap zaman untuk menjawab setiap kebutuhan karena firman Allah jadi Bapak-Bapak ingat ya Pak Max Pak Rudi Pautis Pak Anies jangan sabaran ya Maituwa amin Pak Jek Apner Kapit kita sebut laki-laki dong semua Pak Jeki Pak Isak Huay Pak Oce Pak Oce itu dia diam-diam aja karena dulu dia tempat itu dan dia memilih Bethlehem memilih tempat hina dengar saya beritahu dia lahir bukan di kandang tidak ada ayat satupun di Alkitab bilang Yesus lahir di kandang gak ada itu guru sekolah minggu salah ngajar salah ucap itu tidak ada kandang yang ada itu tempat penginapan dan penginapan itu biasanya rumah penginapan orang Yahudi itu di atasnya tempat tinggal orang di bawahnya tempat hewan dan itu bersih selalu dibersihkan dan Yesus lahir di tempat itu pertanyaannya sederhana dia raja di atas segala raja dia dasyat dan mulia kenapa tidak lahir di istana oh saya punya jawaban kalau dia lahir di istana saudara-saudara kita tidak bisa masuk ke istana karena untuk masuk di istana dia butuh ID card dia perlu lapor di pengawal istana anda mesti antrian lama bisa ditolak permohonan masuk istana tapi dia lahir di tempat yang hina supaya kita punya akses 24 jam satu hari berjumpa dengan raja di tempat yang menjadi tempat kita tempatnya hina tapi rajanya mulia ada banyak orang tinggal di tempat yang mulia tapi kelakuannya hina ada banyak orang tinggal di tempat-tempat seperti istana-istana hebat tapi hidupnya hina jadi bukan soal tempatnya yang hebat tetapi siapa di dalam raja yang mulia itu tinggal di dalam itulah yang disebut damai sejahtera menjadi gaya hidup kita dia menyampa para gembala bukan oleh orang-orang karena para gembala itu orang hina bukan 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 karena para gembala itu orang miskin bukan di jaman itu banyak orang miskin tapi para gembala itu punya tugas utama mensuplai kurban persembahan kebaik sehingga ketika Yesus lahir malaikat-malaikat menjumpai para gembala supaya semua kenalahanmu semua pekerjaanmu semua usahamu telah digenapi di dalam kurban yang sempurna itu sehingga dia menyapa mereka dia menyapa wanita karena wanita dianggap rendah dan hina di kalangan masyarakat Yahudi cara Tuhan memulihkan kita cara Tuhan mengangkat kita cara Tuhan membebaskan kita dan karena itu ketika Anda tersebar karena pekerjaan Anda tersebar karena pelayanan Anda tersebar karena berkeluarga mestinya damai sejahtera itu menjadi gaya hidup bukan program tapi gaya hidup itulah orang yang berharap kepada Tuhan dan menghasilkan damai sejahtera terus menerus dalam hidupnya tidak dikendalikan oleh apapun kita damai sejahtera bukan oleh karena harta kita melimpa bukan oleh karena gaji kita besar bukan oleh karena istri cantik bukan karena suami gagah tapi kita damai sejahtera karena alam melawat kita di tempat yang hina dan disitulah dia mengangkat kita kembali untuk menemukan kemanusiaan kemanusia kita yang sempurna kardiles artinya penakluk ada seorang nama kardiles di philadelphia namanya cukup pop dia menaklukkan tim-tim yang hebat bukan karena dirinya sendiri tapi dia hidup dalam sebuah komunitas yang kuat komunitas yang kuat dalam bahasa ibrani disebut hafruta persahabatan sejati yang tetap pada nilai dan nilai dan kawan-kawan membangun hafruta di babilonia ester dan mordikai pamannya membangun hafruta di kerajaan persia dan pada zaman yesus membangun hafruta dengan murid-muridnya rasul paulus membangun hafruta persahabatan sejati persahabatan yang tidak hanya memberikan pengharapan tapi juga menegur kesalahan menegur dosa dan berkata dosa adalah dosa itulah hafruta yang kuat membangun komunitas yang hebat penaklukan terhadap segala sesuatu tema kita tahun ini Immanuel ala beserta kita perhatikan ayat ini bilang begini semoga ala sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dia tidak memenuhi kamu dengan segala harta kekayaan dia tidak memenuhi kamu dengan segala jabatan dia memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya kekuatan roh kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan dengar yang terakhir pengharapan bahasa inggrisnya ekspektasi kenapa kita gagal mengasihi orang lain mungkin kita gagal mengasihi istri gagal mengasihi suami gagal mengasihi anak-anak kenapa karena kita punya ekspektasi ekspektasi yang tidak terpenuhi kita bikin daftar ekspektasi saya mau istri saya begini A B C D ketika istri tidak memenuhi ekspektasi itu kita menjadi putus asa berarti kita tidak cinta istri kita tapi kita cinta ekspektasi kita saya mau suami saya begini begitu suami tidak memenuhi harapan itu kita menjadi kecewa saya mau anak-anak saya begini ketika anak-anak kita tidak memenuhi ekspektasi kita kita menjadi kecewa karena kita pasang ekspektasi dan mari kita bayangkan kalau Yesus pasang ekspektasi kepada kita habislah karena tidak ada satupun yang bisa memenuhi ekspektasi Tuhan Immanuel adalah pengharapan Immanuel tidak sekedar sebuah nama dia betul nama Yesus tapi sekarang dipakai banyak orang jadi nama gedung dipakai banyak orang jadi nama anaknya harapannya supaya anaknya Allah menyertai kita tapi betapun teman ada beberapa nama Immanuel dompa mambo kelas berat padahal nama Immanuel ada betapun teman satu lagi Immanuel tapi dia cerai sama istrinya ada satu nama Immanuel tapi dia narkoba masuk penjara jadi Immanuel apa ini di belakang mobil kita kita tempel stiker Immanuel tapi kita serobot lampu merah berarti Immanuel artinya Allah menyertai kita untuk serobot lampu merah jadi Immanuel sudah disalahgunakan waktu Perang Salib tahun 1095 Puskup Urbanus II memerintahkan Perang Salib terhadap kota Konstantinopel di Turki dan yang menjadi prajurit-prajurit Perang Salib adalah para pastor para biarawati biarawan pendeta pekerja-pekerja sosial Kristen dan mereka pergi Perang Salib itu sehingga nama Perang Salib berubah menjadi Perang Suci karena mereka berkata Immanuel Allah menyertai kita bukankah itu juga pernah terjadi di kita pasukan-pasukan Hitler nasi Jerman mereka menyiksa dan membunuh 6 juta orang Yahudi tapi tahu diikat pinggangnya ditulis dalam bahasa Jerman Gott mit uns artinya Immanuel Allah menyertai kita untuk membunuh 6 juta orang para ahli Torah orang-orang Farisi dan para pemimpin-pemimpin agama mereka juga membela Allah dengan membunuh Yesus dan sekarang banyak orang menggunakan nama Allah untuk berjuang dan tidak sedikit di pilkada-pilkada tanya pamaks apalagi kalau calon-calonnya itu Kristen-Kristen di kelompok sana ada tim sukses di sana banyak pendeta yang pakai toga dan pakai setol apa Clarical Color di situ juga ada kelompok lain di kelompok lain lagi tim sukses di mana-mana dong pakai Clarical Color lalu dong juga berdoa untuk calonnya Immanuel Allah menyertai kita jadi Tuhan dengar doa yang mana pemaks dong subikin Tuhan itu konco konco nama Tuhan nama Immanuel nama pribadi telah digeser menjadi sebuah semboyan politis mengerikan sekali begitu ada calon ini menang kata orang bilang dong curang tapi kan sama-sama pakai nama Immanuel jadi Tuhan dengar doa siapa? pendeta mana yang Tuhan dengar? karena semua pakai nama Immanuel dan ini waktunya kita berubah apa itu Immanuel nama Yesus Kristus yang menunjukkan tiga hal yang pertama murka Allah berakhir dan kemurahan Allah mulai terjadi hukuman Allah berubah menjadi kasih karunia Allah itulah Immanuel yang kedua Immanuel adalah sebuah janji penyelamatan janji persahabatan tanpa pamrih kalau ada orang bilang kalau ada uang abang sayang tidak ada uang abang melayang tapi Kristus tidak pernah bersahabat dengan kita dengan membuat rancangan-rancangan seperti manusia persahabatannya sempurna murni apa dan bahkan dalam Roma 5 ayat 8 dia berkata aku mengasihi engkau ketika engkau masih berdosa karena itu biarkanlah kita hidup dalam pengharapan dalam Kristus kita mengalami peristiwa Natal tahun ini sebuah pengalaman yang tidak ada duanya karena menurut catatan sejarah dunia pandemi itu berlangsung seratus tahun satu kali tidak diminta tapi dalam urut-urutan sejarah itu ketemu setiap seratus tahun ada pandemi dan kita pas ada di wilayah ini itulah pengalaman iman yang hebat ketika kita berespons dengan benar dan sejahtera alam mulai mengalir anak-anak kita generasi-generasi baru belajar bagaimana berespons ketika menghadapi situasi-situasi yang kritis biar roh kudus menuntun kita dan kita semua bapak ibu saudara-saudara berlimpah limpah dalam pengharapan pengharapan kepada Allah sang Immanuel Yesus Kristus jangan ditarik menjadi Kristus Desember Yesus Kristus bukan hanya tanggal 25 Desember Yesus Kristus itu dia berotoritas setiap hari karena Alkitab mencatat bahwa dia lahir hari ini Lukas 2 11 hari ini telah lahir bagimu juruselamat yaitu Kristus Tuhan jadi Yesus lahir hari ini hari ini Yesus lahir besok bangun pagi namanya hari ini kita ada di tanggal 1 Januari namanya hari ini kita ada di tanggal 20 Februari namanya hari ini Yesus 365 hari dalam kalender satu tahun dan karena itu jangan takut kalau kita harus mati saat ini itu kasih karunia Allah karena Anda mati dalam Kristus tapi jangan mati dulu sekarang karena Anda masih dibutuhkan untuk menyebarkan damai sejak lala di tempatmu dan bagi anak-anakmu dan kalau mati sekarang saya enak sengada yang melayat kenapa covid jadi berdoa supaya kita tetap apakah 2021 covid berakhir saya tidak tahu tapi saya tahu satu hal Immanuel yang pernah disembah oleh nenek moyang kita ala Abraham ala Isaac ala Yaakub Immanuel yang sama dia juga akan memimpin kita mengakhiri 2020 dan masuk 2021 dan mestinya 2021 adalah terbosan terbosan yang dasyat ada kekuatan keluarga-keluarga yang hebat damai sejahtera Allah semakin memenuhi bumi karena kita menghadapi krisis yang hebat dan damai sejahtera Allah tidak pernah beranjak dari hidup kita kardiris family jadi berkat dimanapun Tuhan suruh kita terang dunia dia enggak bilang terang gereja tapi terang dunia sebab kalau terang gereja Rudy terang ketemu terang silomen tabrakan jadi terang dunia dia enggak bilang kita garam gereja tapi garam dunia sebab kalau garam gereja garam bakudapa garam hipertensi darah tinggi jadi garam dunia terang orang butuh terang di tengah kegelapan dan sekarang ini kegelapan sedang melanda banyak orang dan Anda hadir di tempatmu sebagai terang cahaya kemuliaan Allah bagi mereka perawatannya terjadi dimana dalam keluarga dan dalam komunitas keluarga adalah basi utama tempat pertama dan utama dimana rahasia Allah melawat setiap anak-anaknya semua pergerakan Allah dimulai dari keluarga dunia pertama dicipta waktu penciptaan dunia Tuhan mulai dengan apa Adam dan Hawa dia memanggil keluarga Abraham dan Sarah Yesus lahir dan bekerja mulai dari mana Yusuf dan Maria mulai dari mana lagi di Kana peristiwa pernikahan di Kana jadi semua pergerakan Allah untuk penyelamatan dimulai dari keluarga dan karena itu mari kita bangun keluarga kita yang kuat suami istri ibu-ibu jangan tekan suamimu kalau sedang pandemi mungkin suamimu kena PHK kita tidak tahu keadaan ekonomi luar kemarin jangan tekan dia karena dia juga sedang memikirkan bertahun-tahun dia bawa keluarga kita bertahun-tahun dia pimpin anak-anakmu hanya gara-gara pandemi anak 10 bulan terus Anda anggap dia tidak berguna sementara dia pernah jatuh bangun berkeringat dia menghadapi situasi-situasi yang luar biasa mempertahankan keluarganya memberi makan keluarganya ketika ada 10 bulan ini pandemi jangan dihina dia topang dia kuatkan dia sebagai seorang pria yang menjadi imam dalam rumah tandanya saya mendapat kabar dan karena saya pelayanan pria di berbagai kota saya banyak sekali ditemukan keluarga-keluarga banyak yang berantakan ketika suami kena PHK istri tuntut terus dan selalu saya katakan bertahun-tahun kita sudah bangun keluarga para pria bekerja hebat kena panas dan kena hujan kenapa tiba-tiba pandemi muncul dan banyak yang tidak tidak punya pendapatan terus mereka dihina seolah-olah tidak berguna bersyukur bersyukurlah Bapak-Bapak jangan tekan istrimu jangan tekan anak-anakmu tapi mari bangun keluarga yang kuat itu pengharapan saya berdoa dan berharap kulit kardilis family dami sekitar Allah memenuhi bumi memenuhi tempat dimana kita tinggal memenuhi kota-kota kita saya ingin sampaikan selamat Natal Bapak-Bapak Ibu Selamat mengakhiri 2020 dan punya pengharapan yang kuat memasuki 2021 Tuhan tetap dia yang berkuasa dia tidak pernah berubah rahmatnya selalu baru setiap pagi Tuhan memberkati saudara orang Amun bilang selamat kejadian Haleluya Amin kita berdoa untuk firman Tuhan Bapak terima kasih hambamu ini terbatas tidak sempurna menerangkan kebenaran firman tapi roh kudus menuntun anak-anakmu menuntun kami termasuk hambamu untuk menemukan prinsip-prinsip ilahi buat damai sejahtera Allah itu seorang pribadi Yesus Kristus yang memilih tempat yang hina supaya kami bisa menjumpai dia kami bisa mengalami kasih karunia itu kemuliaan hanya buat engkau hamba serahkan firman ini buat engkau hamba percaya dalam Yesaya 55 ayat 11 firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Selamat menikmati